Hai momen perdana pihak baris krim ungkap identitas pelaku pecah tangis Yosef Hai hai sobat semuanya sebelum lanjut ke video mohon luangkan jari kamu untuk menekan tombol subscribe selebih dahulu agar kalian semua enggak ketinggalan info update seputar kabar terhangat sekaligus update dari kasus Subang untuk seluruh masyarakat tetap simak video dari channel gosip seleb ini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustiqaratu telah membuat hubungan antara Yosef Hidayah suami Tuti dengan Yoris Raja Amanullah anak pertama Yosef dan tuti merenggang ternyata sebelum adanya kejadian ini sebelumnya banyak persoalan rumah tangga mereka yang kemudian terungkap ke publik termasuk adanya konflik asmara segitiga antara tuti Yosef dan istri mudanya mimin mintarsi asmara segitiga sempat menjadi fokus penyelidikan dari pihak kepolisian hubungan antara anak pun sempat dikabarkan sangat kurang harmonis dengan ayah apalagi dengan istri muda Yosef dari kabar kerenggangan ini dibantah langsung oleh Indra Zainal selaku Kepala Desa Jalan Cagak yang juga saudara dari Yosef renggangnya hubungan antara anak dan dan ayah sebenarnya sudah dijembatani melalui pertemuan tak ingin terus-terusan konflik keluarga menjadi sorotan Paman Yoris yang posisi sebagai Kepala Desa Jalan Cagak memberikan kebenaran Indra Zainal menjelaskan fakta yang benar hubungan Yosef dan Yoris tidak sebegitu renggang seperti apa yang dinilai publik sebenarnya dari awal kejadian ini pembunuhan di Subang tidak ada hubungan yang begitu renggang antara Yoris dan papanya Yosef hanya miskomunikasi saja ucap Indra Zainal Indra pun mengurai inisiatifnya untuk meluruskan konflik keluarga tersebut dirinya mengaku berencana mengajak ke Yoris dan Yosef untuk bertemu agar kondisi menjadi lebih baik Yosef berpesan kepada saudaranya Indra Zainal Yosef sempat mengaku ingin hubungannya dengan Yoris kembali dekat ia menasehati Yoris agar menemui ayahnya Yosef sebagai tanda bakti terhadap orang tua dari kemarin-kemarin juga saya sudah ngomong ke Yoris siapapun mau apapun itu alasannya tetap Yoris adalah anak Yosef jadi kemarin saya bilang ke Yoris Aa nanti kita temui Bapak ujarnya Indra berharap pemberitaan soal kerenggangan Yosef dan Yoris dalam kasus Subang tak menjadi asumsi negatif Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa tinggalkan like serta komennya